Pertemuannya, dengan jasa, apa beserta roh? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar maha melihat. Quran Surat Al-Isroh ayat 1 Dalam sejarah Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul selama perjalanan Isroh dan Mirut sebagai bentuk penguatan, keimanan baginya dan umatnya atas kebenaran risalah yang datang dari Allah. Pertemuan ini juga menjadi ajang jilaturahmu serta pengukuhan Rasulullah sebagai panutan seluruh nabi dan rasul. Ada pertemuan di Masjidil Aqsa dan ada pertemuan di langit. Apakah pertemuan Rasulullah bersama para nabi dan rasul di langit maka ada dapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Pertama, menurut sebagian ulama pertemuan ini hanya sebatas ruh karena para nabi telah wabat dan jasadnya telah terkumpul di dalam tanah. Kecuali pertemuan dengan nabi Isa AS yang bertemu secara ruh dan jasad karena beliau telah diangkat ke langit dengan ruh dan jasadnya. Yang dilihat Rasulullah di langit dari para nabi adalah ruh mereka kecuali nabi Isa karena beliau diangkat jasadnya ke langit. Menurut sebagian ulama pertemuan ini secara jasad dan ruh. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah ini dikuatkan dengan riwayat hadis yang menyebutkan bahwa nabi Adam dan para nabi yang lain dibangkitkan kemudian Rasulullah mengimami sholat mereka. Disebutkan bahwa para nabi didatangkan dengan jasad mereka untuk bertemu Rasulullah pada malam itu sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Hal ini dikuatkan dengan hadis riwayat Abdurrahman bin Hashim dari sahabat Anas dan di dalamnya terdapat redaksi dan dibangkitkan karena kedatangan Rasulullah, Nabi Adam dan para nabi yang lain kemudian Rasulullah menimami sholat mereka. Menurut Mullah Al-Quri dalam kitab Mikatul Mahfati, pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang menyatakan pertemuan secara jasad dan ruh. Hal ini dikarenakan beberapa sebab yaitu 1. Jasad para nabi dan Rasul tidak hancur di dalam perut bumi. Karena itu sangat mungkin bila mereka didatangkan Allah bersamaan dengan jasad mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud 2. Para nabi hidup dan salah di dalam kuburan mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa kehidupan mereka di dalam barca adalah bersamaan dengan ruh dan jasad mereka. Seandainya kehidupan para nabi dan Rasul terbatas hanya ruhnya saja, maka tidak mungkin para nabi menepati kuburan mereka dan salah di dalam kehidupan mereka sebelumnya di dunia yang bersamaan antara ruh dan jasad. Ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, para nabi hidup dan salah di dalam kuburan mereka. Hadis riwayat Al-Bajjar Pertemuan secara ruh dan jasad adalah persahap kesempurnaan memuliakan kedatangan Rasulullah di langit. Selain itu, tidak ada penghalang terwujudnya pertemuan dengan para nabi secara ruh dan jasad dari hal dalil logika maupun dalil Al-Quran dan hadis. Pertemuan di Masjidil Aqsa Adapun pertemuan Rasulullah dengan para nabi di Masjidil Aqsa, pendapat yang kuat menyatakan pertemuan ini terjadi secara ruh dan jasad. Peristiwa ini adalah jawaban dari doa para nabi dan rasul yang sangat ingin bertemu dengan Rasulullah setelah mereka mengetahui kemuliaan dan keagungan Rasulullah dalam kitab suci mereka hari ini sebagaimana komentar Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apabila kamu bertanya apa baikah pertemunya Rasulullah dengan para nabi dan apakah pertemuan ini sebatas pertemuan ruhaniyah atau pertemuan jasad dan ruh, Maka jawabannya adalah Allah menjalankan para nabi dengan jasadnya agar Rasulullah dapat melihat mereka. Menyimami sholat mereka dan mereka mendapatkan kemuliaan dengan melihat Rasulullah. Hal ini dikarenakan mereka, para nabi, telah membaca keutamaan dan kemuliaan Rasulullah di dalam kitab suci mereka. Maka mereka meminta pada Allah agar dipertemukan dengannya. Nah, cerita ini ditulis oleh Ustadz Muhammad Rojah Al-Bayad. Like and share.